Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP Pak? Kenapa LPDP harus untuk yang mereka-mereka yang, maaf, S2, S3 sekarang udah turun ke S1, boleh gak untuk mereka? Mari kita berikan sambutan paling meriah untuk Bapak Ganjar Pranawa. Hadirin silahkan untuk bersama-sama menambut, kita berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jantara untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak, Ibu, kawan-kawan, saya ingin menyampaikan terima kasih sudah mengundang saya di forum yang sangat terhormat ini. Beberapa informasi yang harus saya sampaikan adalah, yang pertama, saya sudah pensiun dan jadi gubernur. Dan saya sudah pernah berjanji kepada banyak orang, nanti, sabar, tunggu pensiun, setelah itu baru kaspo. Dan tentu saja, itu saya sampaikan karena yang pertama, ini etik. Saya menjabat gubernur, terus kemudian berlari-lari, coba rasa-pres rasanya kok tidak etis. Tidak etis. Maka etika itu mesti kita tuntaskan, kita bereskan, dan mereka sekarang saya katil untuk pangkat itu. Terlalu banyak orang yang saya lihat di sini, tokoh penting, orang hebat, yang tadi direpresentasikan, tiga kawan saya, Mbak Tissa yang menyampaikan ekonomi saya pulang, bagus banget dan kita butuh itu. Mas Kimbong diskusi dengan saya lama juga, dan berbicara bagaimana teknologi nilai tambah. Ya, saya diskusi dengan beliau cukup banyak, cukup lama. Dan pada saat itu kita bercerita bahwa banyak kok pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan teknologi nilai tambah di seluruh sektor. Dan tadi Mas Andri tentu saja menyampaikan dengan sangat bagus sekali, beliau sangat paham soal financial, ngerti banget soal teknologi informasi, dan saya kira itu menjadi penting. Maka Bapak-Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang kalau kita melihat dari slide-nya, tadi disampaikan, Indonesia enggak buruk-buruk amat kok. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan banyak tokoh, nasional maupun internasional, mereka memberikan apresiasi, perspek yang tinggi kepada bangsa ini. Maka kalau kita lihat, apakah kita akan menuju pada kondisi Indonesia yang lebih baik, setidaknya 10 tahun terakhir ini, tidak terlalu buruk. Maka kalau kita lihat dari paparan kita ini, ya, kira-kira mimpi kita 2045 sampai 2050, kita semua yakin enggak bahwa kita akan menjadi negara besar? Iya, iya, harus yakin. Tapi keyakinan itu mesti kita gelorakan dan mesti kita dorem bersama-sama untuk kita eksekusi. enggak bisa kita bicara pencemaran, enggak Tisa tadi sampaikan, tapi kita masih juga melakukan itu. Dan hari ini kemudian semua kebingungan. Movement, gerakan yang mesti dilakukan bahwa kemudian alumni berguruan tinggi ini bersepakat sebagai kaum terdidik yang punya sikap, punya pemikiran, punya konsep untuk mendorong itu. Dari 17 keempat tentu tidak mudah. Tapi potensi kita semua tahu, ya, kita mampu, ya, kita bisa, tapi kapan kita berani memutuskan? Kalau kita lihat, ya, ekonomi digital kita tumbuh dengan sangat luar biasa. Mbak Tisa tadi menyampaikan, ya, eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam kita mungkin sudah berlebihan. Sampai hari ini mau kita akui saja, iya. Karena hari itu yang kita miliki. Tapi ketika kita melakukan kinerisasi, rasa-rasanya, rasa-rasanya, ada satu yang belum kita lakukan adalah yang berkaitan dengan ekonomi digital. Perbayangkan dengan ekonomi kreatifnya, perbayangkan kira-kira bagaimana ekonomi ini tumbuh dengan sangat luar biasa dan memberikan ruang kepada mereka yang berbakat. Punya talenta. Saya suka banget dengan tiga anak yang selalu saya berikan contoh dalam bidang seni, musik. Film juga banyak, desain juga banyak. Yang tahu Niki? Yang tahu Niki angkat tangan. Sudah pasti saya lihat usianya masing-masing. Oke. Tahu loh itu. Senyur lagi tahu. Samian top, mas. Ada yang tahu bagunya Niki yang terkenal enggak? Apa-apa? High School dan Jakarta. Kamu bisa nyanyi itu? Oke. Sambal aduk. Niki kemudian menjadi amat muda Indonesia yang sangat sukses di California. ada di Jepri Ryan ya. Saya pikir Jepri Ryan orang mana? Orang Indonesia. Atau Putri Arya ini yang masuk final ya? Dulu saya bermimpi, kapan saya bisa ketemu Putri? Dan saya bertemu di Solo. Dan saya bertemu di Solo dan saya pernah nyanyi barengku. Keren ya? Bu Hermia Repsody saya bilang, wesh, lagu nyata. Dari situ kemudian kita melihat bakat-bakat talenta dan ketika kemudian ekonomi digital ini kita kembangkan, Bapak Ibu, maka inilah potensi yang bisa kita dorong. Maka Mbak Tisa tadi menyampaikan, kalau kita mau setting di sana, potensi ini bisa kita gerakkan. Dan anak Indonesia sangat berbakat. Suatu ketika datang seorang investor dari Hong Kong, dia datang dan bercerita, lalu saya tanya, bagaimana Anda mengelola? Anda investor? Enggak. I'm investor dan sekaligus operator. Dan dia katakan, Indonesia punya bakat yang hebat. Tapi ruang mana yang diberikan untuk mengapresiasi termasuk soal IT. Interaktor properti yang hari ini butuh pengakuan. Itulah saya bertemu dengan banyak orang. Ini potensi Bapak Ibu ekonomi yang muncul dan kemudian investasi transisi energi yang menjadi kewajiban karena tadi kita dorong. Kita mesti dorong betul keputusan. Kalau Mbak Tisa menyampaikan tadi, Kita mesti bergeser shifting kepada ekonomi yang lebih hijau ya ayo kita dorong. Memangnya kalau kita mau masuk ke ekonomi hijau tiba-tiba saja bahasa Jawanya itu mak betundu. Ucuk-ucuk suddenly tiba-tiba begitu memangnya pemilik kendaraan dunia oke-oke saja. Mau. Belum tentu. Kita butuh lobby, kita butuh punya sikap dan kita butuh menampilkan itu dengan keyakinan sebagai bangsa yang bisa berdikari dalam bidang ekonomi. Powerful. tanpa itu gak bisa. Saya kira Pak Jokowi sudah memulai dan saya kira yang hadir disini saya lihat banyak pendukungnya. Mungkin rasa-rasanya 10 tahun ini kita membersamai beliau. Pendamian sudah bagus yang mesti kita dorong. Tapi tadi disampaikan juga faktor demografi. Jadi 44% dari data saya ini kelas menengah 64% tenaga yang sangat produktif. mengelola tenaga yang sangat produktif itu seperti apa? Saya tidak yakin apakah 10 lulusan terbaik dari perguruan tinggi kita mau menjadi dosen. Mau menjadi guru. Saya tidak yakin. Pasti maunya kerja di BUMN. Betul gak? Perusahaan swasta besar. Betul gak? Kenapa pilihannya pada dua ini? Cuan Cuan Gaji besar Tapi kalau kemudian kita ingin menggerakkan dan kemudian mendorong bahwa kekuatan besar dari sumber daya manusia kita yang kalau kita mau mengawal mau berinvestasi maka ini akan mengkapitalisasi Indonesia menjadi negara yang gede banget karena kita punya skill labor. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau sekolahnya baik kalau gurunya pendapatannya baik kalau gurunya gajinya seperti gaji di BUMN di perusahaan swasta kalau para profesornya kemudian di masa tuanya dia nyaman kalau tidak itu ya kita mesti keras program. Maka kita dorong ada hal-hal yang menjadi isu mesti kita lakukan negara kita mesti makmur PDP per kapita kita menjadi dua kali lipat kita kunjok dengan segala potensinya negara kita mesti menjadi sehat kalau satu desa minimum mesti ada puskesmas saja udah bagus. Ada satu puskesmas dan ada satu dokter. Ya sekolah dokter kenapa harus sulit sih? Dan mahal. Pengakuan kalian. Ada yang dokter di sini? Boleh angkat tangan yang dokter? Saya mau lihat apakah wajahnya cukup tertindas pada saat kuliah. Betul? Pasangat. Terima kasih atas pengakuannya. Apa ibu? Kalau Indonesia mau sehat dokternya kurang. Kenapa kita tidak bermudah? Kenapa kita tidak buat semacam keras program untuk pendidikan itu? Dan banyak kok ketika kita kuliah dulu ada MKDU. Ketika kita bicara MKDU maka sebenarnya ada kok yang membuat kita cinta pada bangsa dan negara ini. Ada mata kuliah yang punya nilai-nilai kemanusiaan. Ada. Tidak semuanya cuan kok. Ada ideologi kita. Ada sikap-sikap kita. Ada keputusan kita. Maka kalau hari ini muncul profesi-profesi siu-siu entertainer. Maka menurut saya ini sebuah profesi baru yang luar biasa. kepedulian awareness yang kemudian muncul. Makmur. Sehat. Ini komplain banyak orang ke saya Pak Ganjar kenapa kami sulit untuk menjadi dokter. Kenapa membuat sekolah kedokteran sulit. Dan akhirnya bapak-ibu kalau berubat kemana? Oke. Lebih mudah keluar lebih murah katanya apapun lah. Itu real sesuatu yang real yang hari ini ada dan mesti kita sikapi. Pintar. kenapa kita tidak membuat akses lebih banyak kepada anak-anak bangsa ini untuk bisa bersekolah. Untuk bisa belajar. Untuk bisa kita dorong. Beberapa bulan lalu Pak Jokowi datang ke Jawa Tengah. Boleh bertanya begini. Aku bisa mau ke Jawa Tengah. Siapa? Bapak mau nengok apa? Kira-kira abang mau saya tengok. Tolong tengok dua saja yang sedang saya kerjakan. Apa itu? Satu namanya SMK Jateng. Apa istimewanya? Itu sekolah Pak. Boarding school. Pesertanya hanya anak dari keluarga Niski. Duitnya dari mana? Duitnya full Pak. Saya cover dari APBD. Yang kedua apa Pak Gu? Apa perkenankah untuk melihat housing program perumahan kami namanya Beli Tanah Dapet Rumah. Maksudnya gimana? Kalau dia punya tanah Pak Rumahnya yang bangun saya. Bagaimana caranya? Ya saya cover Pak. Pendanaannya dari mana? APBD Pak. Tapi apa cukup APBD-nya? Oh sudah pasti kurang. yang penting Bapak lihat dulu. Yang penting konsep itu keputusannya dieksekusi. Yang penting itu Pak. Sehingga bukan cerita, bukan konsep, tapi ada. Evident base yang bisa dilihat. Maka pada saat itulah kemudian beliau datang betul. Saya bisa bilang, Pak, nanti silakan ditanya Pak. Orang tuanya kerja apa? Maka pada saat itu beliau datang, orang tanya kerja apa? Pemulung Pak. Kamu buruh apa? Buruh apa? Buruh tani, buruh bangunan. Ada yang menarik? Kebetulan staf dari kepresiden datang, Mas Ari, Ari Dibayana, mendatang. Mas Ganjar, itu orang tuanya ngumpulin rongsok. Oh ya. Ditanya. Secara kebetulan ada kelas khusus yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang. Kebetulan. sehingga mereka lagi belajar bahasa. Beliau tanya, Pak, kok sudah kerjasama dengan perusahaan belum? Siap sudah, Pak. Perusahaan besar nggak? Lumayan, Pak. Ada perlu yang saya telepon lagi nggak perusahaannya? Nanti di telepon lagi aja, Pak. Cerita link and match kemudian bisa bertemu. Membuat pintar. Ijen Pak Presiden, kalau Bapak sudah berkanya, Pak, saya hanya investasi tiga tahun. Tahun keempat, saya sudah panen, Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah, Pak. Tahun keempat, dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Berapa, Pak, itu satu kelas? 192. Sedikit amat. Banyak itu hanya perlu uang aja, Pak. Karena keputusan sudah saya ambil, Pak. Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP, Pak? Kenapa LPDP harus untuk yang mereka-mereka yang maaf, S2, S3 sekarang sudah turun ke S1, boleh gak untuk mereka dan masih dalam konteks pendidikan? Atau yang berikutnya tax deduction. Bisa kita dorong. Atau yang saya kembangkan. Basnas. Zakat infaksor takoh itu ternyata ketika kita kumpulkan, gedik banget. Nah, keluarga miskin kita bereskan di situ. Atau menggunakan filantrop. Dan ketika banyak perusahaan ingin memberikan CSR-nya, tanya kepada saya, Mas Ganjar, tapi sulit. Kalau kami mau bantu sekolah-sekolah negeri, itu sulit. Terlalu banyak teteh bengek. Loh, Anda ngomong sama siapa ini? Anda ngomong sama gubernur loh. Kayaknya Anda keliru deh. Oh, selama ini prakteknya gak bisa, Mas. Loh, Anda belum pernah ngomong sama saya kok? Kita praktekkan ya. Berapa triliun duit Anda mau kasih ke saya? Oh, maaf, Mas. Kita 10 miliar. bisa kira 3 triliun. Kalau 10 miliar, boleh ditambah gak? Lalu kita buat para konsursium itu, silahkan masuk kepada sekolah-sekolah ini atas perintah gubernur besok pagi. Akhirnya dibangun lah. Kelas digital, kelas pertukangan, desain, dan seterusnya. Ini Bapak-Ibu menuju bintang. Nah, wajib belajarnya mestinya tidak lagi 9 tahun. mesti naik 12 tahun. Kalau 12 tahun dan kita banyakin fokasi, maka kita ingin membuat match. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan fondasi ekonomi yang sudah bagus dengan hilirisasi, SDM-nya ngisi. SDM-nya ngisi. Link NSP-nya terjadi. Bahkan beberapa perusahaan saya sampaikan, Anda boleh membuat kurikulum, silahkan dipakai. Silahkan diperlukan sekolah dipakai. Dan kita akan punya teaching industry ya perusahaan Anda. Maka on the job training-nya itu 3 tahun. Pengalaman ini saya contek sebenarnya waktu saya berkunjung sebagai sister province, sister state. Dengan Fujian. Bagaimana kemudian fokasi di sana betul-betul match. Betul-betul match. Dan begitu lulus mereka akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Maaf agak titil saya cerita. Ini cerita pintar. Maka sampai padakah yang keempat adalah bagaimana betul-betul produktivitas kita bisa naik dan kita ingin marah itu punya program yang sedikit tapi mengharukan saya. Bapak-Ibu. Apa itu? kami mencoba memberikan bantuan listrik untuk keluarga miskin. Cara berpikir mereka dasyat luar biasa. Apa itu? Ternyata listrik yang dia miliki dipakai untuk usaha. Kemudian di akhirin video disampaikan kepada saya makanya terima kasih saya bisa bekerja dari rumah dengan energi ini. Satu yang simpel. Dan negara tidak terlibat banyak. Saya kadang-kadang merasa berdosa. Iya ya. Kenapa kita tidak bisa menolong sampai tuntas. Tapi satu saja satu saja kita kasih treatment energi masuk di sana. Beres. Dia bekerja. Ini salah satu contoh. Next. Ini tiga fondasi dan tujuh strategi kira-kira. Saya baru ngomong sekarang. Kamu sudah pensiun. Boleh dong? Kalau kemarin ya masih wacana-wacana. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita kaya Bapak Ibu. Kita mesti melipatgandakan anggaran kita. Itu bisa kita lakukan kalau kemudian efisiensi di pemerintahan berjalan dan itu adalah digitalisasi pemerintahan. Saya pensiun jadi gubernur terus kemudian ada staff saya yang mengirimkan dokumen secara umum melalui mensos dia sampaikan Pak Ganjar sekarang lapor grupnya kita ganti tidak ada lagi namanya Ganjar Pranowo. Artinya mereka mentransformasikan menjadi satu sistem yang kelembagaannya menjadi lebih baik dan sekarang saya baca satu persatu saya masih mengikuti dan aplikasinya silahkan di download namanya lapor grup lapor grup itu membuat hati kita kadang-kadang terkoyak-koyak sebagai aparatur sipil negara kenapa terkoyak-koyak karena dipaksa ditekan oleh rakyat dipaksa oleh rakyat untuk melayani padahal hanya satu persoalan Pak Ganjar saya gak bisa keluar dari rumah saya gak bisa bayar saya mau bertanggung jawab Pak Ganjar ijazah saya ditahan Pak Gubernur jalan di depan saya rusak dia tidak peduli dia lapor sama siapa yang dia peduli adalah disini ada orang yang gampang diakses yang gampang diakses maaf ya bapak ibu padang-kadang kita ngomong kalau ada persoalan silahkan lapor lapornya kemana silahkan datang ke kantor datang ke kantor temui siapa kamu gubernur dan janjian belum sudah apa ini disana dulu atau aturan kadang-kadang gitu rakyat takut ya betul lah eh saya praktek udah 10 tahun bro digitalisasi kemudian bisa memudahkan dan membikin ini pengalaman luar biasa teman-teman apa yang luar biasa merubah cara berpikir slide sebelumnya merubah cara berpikir para birokrat apa dari mereka yang dulu melayani biasa-biasa saja sekarang luar biasa saya kasih aturan 1x24 jam mesti direspon dijawab aja kalau 1x20 jam gak kamu respon kamu masuk dashboard saya kalau itu sampai kejadian 3 kali saya telpon bu pak apakah sudah bosan jadi kepala dinas akhirnya kemudian tidak ada lagi jarak kawan-kawan kepala dinas dengan staf dengan rakyat karena dia mendapatkan respon langsung dan tiba-tiba ada kepala dinas yang semangat sekali tolong pak tolong bu itu ditelepon kalau dia betul-betul punya hasrat untuk melayani langsung ditelepon orang yang ditelepon lapor ke saya mengkonfirmasi pak ganjar terima kasih saya ditelepon ibu ex ibu ex itu kepala dinas bro wah saya tidak tahu pak tapi saya ngamuk ke dia kamu punya hal untuk ngamuk karena kamu adalah tuanku jadi dia mau rakyat mah biasa gitu digitalisasi tapi dalam kontek governance saya pernah punya pak dapak ibu catatan di birokrasi saya itu ternyata alat tulis itu namanya atk salah anda mengatakan iya itu baru satu nomenklatur yang satu namanya alat tulis satu atk satu alat tulis satu tulisannya kertas satu tulisannya ballpoint satu tulisannya tinsel ini klusternya apa ini sebenarnya atk tapi dengan nomenklatur beda-beda maka kertas 70 gram harganya bisa beda-beda bapak ibu kira-kira setelah saya kumpulkan overlapnya kira-kira bangsa 2000 sampai 2500 nomenklatur yang terjadi begitu kita foto dengan digitalisasi di pemerintahan apa yang terjadi 1,2 triliun duit bisa kita hilang sebenarnya digitalisasi dan yang ketiga fondasinya adalah kita mesti jadi pemerintahan bersih dan ini saya kira PR yang sampai hari belum selesai dan kita takut untuk membicarakan secara terbuka mestinya kita mulai berani untuk mengatakan pemerintahan bersih itu seperti apa maka anti korupsi menjadi wajib cuma bagaimana menginternalisasikan itu kepada kita yang sudah sepuh maka mulailah kemudian dari bawah maka 35 bepati wali kota saya minta tanda tangan dengan KPK waktu itu untuk kita punya komitmen memasukkan pendidikan anti korupsi di sekolah sekolah mulai sekolah kalau itu enggak ya enggak terjadi jangan banyak tepuk tangan nah kira-kira tiga fondasi yang penting ini mesti muncul dalam tujuh strateginya ada bangun SDM yang produktif beberapa cerita sudah saya sampaikan stabilisasi harga bahan pokok nah saya ini punya pengalaman Bapak Ibu karena saya kebingungan BI datang saya ke Jawa Tengah gubernurnya waktu itu cuman lebih hebat saya gubernurnya karena dia tidak pilkada saya dipilih bu dua kali bu ya 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 enggak ini cerita aja pada saat stabilisasi harga kemudian berbicara Pak Ganjar kira-kira provinsi Jawa Tengah butuh apa saya butuh helikopter view untuk melihat harga pangan akhirnya dibuatkanlah aplikasi dan kemudian aplikasi ini berjalan sampai hari ini lalu saya minta Pak boleh ditambah lagi enggak mumpung gratis apa tambahannya bisa enggak kita memotret dari helikopter view dari sisi produktivitas sehingga bagaimana harga di pasar dan bagaimana kemudian produktivitas agar kita tahu stok itu ada berapa dan ada di mana aplikasinya namanya si hati jadi boleh di dalam tujuh sistem informasi harga komoditi kalau kita disiplin Bapak Ibu terus saja mengisi itu ini sebenarnya akan bisa montrol ya akhirnya mencoba mengendalikan inflasi tidak terlalu sulit terus kemudian yang berikutnya tentu kemiskinan yang menjadi isu sampai hari ini belum selesai antara lain kita selesaikan tadi dengan cara investasi di keluarganya oke yang subscriber youtube saya ada berapa orang disini hanya sedikit oke yang follower IG saya ada berapa oke tiktok facebook ibu kerjaannya apa bu ini semua oke oke gak apa-apa sebenarnya saya menyampaikan di mesos itu untuk bercerita saya jadi pada saat saya ketemu kawan-kawan yang anak-anak kita yang sudah lulus dari SMK itu dia ada yang sekolah di Jepang ada yang satu jadi polisi satu pegawai KAI lalu saya tanya kepada mereka semua tanya saya bukan berapa gaji ibu bagaimana rasamu enggak apa yang sudah kamu berikan pada orang tuamu ini ceritaku dibekerti maka saya luar biasa saya bayar hutang keluarga saya ingat keluarga saya jika kemudian saya harus membereskan hutang keluarga setelah kami bekerja miskin gak enak ada yang mau mengaku miskin disini ada yang terima BLT ada yang membeli gas 3 kilo di rumahnya angkat tangan tuh kan tuh kan tuh mungkin kita aja gak konsisten kalau kita mau di konsisten loh coba gas gas melanda ada tulisannya enggak apa tulisannya ini antara lain tentu yang lain lebih banyak yang berikutnya adalah memperkuat apa namanya jaring pengawan sosial lalu ada juga hilirisasi menuju pabrik kelas dunia dan meningkatkan nilai tambah infrastruktur termasuk mengembalikan alam Indonesia tadi mbak Tissa sampaikan jadi isu lingkungannya ini memang betul-betul serius kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang dan kalau gak salah ini emirat arab nanti akan menjadi tuan rumah untuk op dan disitu negara-negara memang harus berkontribusi bagaimana kemudian pengelolaan global climate change itu betul-betul seluruh negara itu dia punya komitmen yang tinggi tapi belum tapi belum nanti kaitannya dengan transisi energi kaitannya dengan pangan kaitannya dengan tadi suplai kebutuhan air bersih dan sebagainya nanti akan menjadi isu berat lanjut nah saya tidak tahu ilmunya kalau 2004 2004 sampai 2029 atau barangkali bisa lebih cepat bisa gak ya kita punya ABBN yang naik kira-kira 100% ya atau barangkali ada orang yang punya pengalaman atau ada barangkali para ekonom hebat ahli keuangan yang hebat yang nanti bisa memberikan masukan kepada saya karena pasti harus menatap regulasi pasti harus menatap kelembagaannya dan pasti harus mencari aktornya yang bisa kalau ada siapa tahu berminat jadi menteri yang berikutnya tadi dijelasan pemerintah sudah saya ceritakan awal ya kita dengan Irlandia kalah kalau Irlandia itu indeksnya lebih baik sedikit dibanding kita dan pendapatan per kapitannya 8 kali lipat karena digitalisasi suka tidak suka mau tidak mau ini kita harus menuju ke sana maka infrastruktur untuk digitalisasi mesti kita lakukan mesti kita lakukan suka tidak suka mau tidak mau dan kemudian tadi dengan basmi korupsi itu SDM nya mesti unggul ya terus kemudian budaya meritokrasi peran masyarakat untuk melawan dan kemudian transparansi kinerja peran masyarakat itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu enggak nyokok itu udah bagus eh saya bangga waktu itu saya punya tagline waktu running gubernur yang pertama itu tagline saya boten korupsi boten ngapusi hasil riset kami masyarakat itu cengah betul dengan janji politik paling lo nanti juga melakukan hal yang sama kami dipersulit dan kemudian apa namanya tidak ada transparansi begitu kita kenjot pertama luar biasa sehingga pernah ada cerita dari staff saya kamu dapat apa Pak lapor Pak saya itu didatengin oleh supplier kami membeli peralatan dan satu peralatan ini ternyata cacat dari pabrik terus kamu kembalikan ya Pak nah karena kembalikan prosesnya lama dia nyokok saya Pak terus gimana saya kembalikan duitnya kamu ngomong apa Pak pada saat itu dia ngomong sederhana saya sampaikan begini maaf tidak bisa kamu halus sekali lain kali mestinya kamu buka amplopnya kamu ambil duitnya kamu tampar ke mukanya wah gitu kalau perlu di video apa ibu kenapa ini yang terjadi dua seorang investor berhasil dari Hongkong dia telpon saya tiba-tiba karena apa perusahaannya diperas untung yang meras bukan staff saya kalau staff saya habis dia akhirnya apa setelah saya tanya tahu wah dia tenaga kerja yang punya masalah tapi saya disembeleh juga dihukum aja jangan disembeleh ketika kemudian saya telpon akhirnya saya sampaikan duitnya anda kembalikan anda minta maaf atau anda urusan dengan saya besok pagi akhirnya apa dikembalikan dan dia datang kepada saya bicara terima kasih banyak bagaimana kepercayaan pada investor asing kalau kemudian kita piece of doing businessnya juga buruk begitu ini cerita bagaimana kita membahas ini nah anda pun sudah siap kira-kira strateginya apa ini boleh next nah ini bapak ibu membangun SDM yang apa produktif ini komposisinya laki-laki perembuan perkotaan desa ternyata orang kota lebih banyak mendapatkan fasilitas ada yang orang desa disini oke pak dari mana pak NTT NTT dimana dimana iya dimana perbatasan di Atambua oh saya pernah ke Atambua saya tidur disana dingin kan daerah itu ya NTT kalau kita melihat daerah-daerah itu bagaimana akses pendidikannya maaf dengan segala hormat ya saya pernah menangani trafficking dari NTT mau dibawa ke Batam pelatihannya di Jawa Tengah alasannya apa bapak ibu dia sedang dilatih tidak dia mau ditual ketangkep saya datengi kita masukkan shelter terus kemudian saya tanya satu persatu semua kan akses pendidikan maaf-maaf ya pak mereka tidak sekolah padahal orang NTT biasanya jadi wartawan hebat jadi pastor pendeta hebat atau jadi guru atau ekonom seperti Franseda ini kalau kemudian kita melihat posisi seperti ini nah ini kenapa saya tulis laki-laki perempuan agar kestaraannya muncul agar kestaraannya muncul tapi kebijakan ini terkait dengan perempuan bapak ibu kalau kalau tidak ada affirmative action tidak bisa kalau lomba lari saya tadi lari kalau lomba lari itu startnya kalau laki-laki disini finishnya disana maka perempuan harus disini itu baru fair kalau tidak gak bisa semua disini ya hanya yang terlatih yang menang inilah yang terjadi dan Indonesia sudah punya kesempatan itu terbayangkan gak seperti di Afganistan perempuan tidak boleh sekolah anda mau seperti itu anda mau seperti itu yakinkan Pancasila hidup yakinkan kita adalah orang moderat dan orang toleran yakinkan itu saya kemarin mampir di jedah untuk umroh dan saya bertanya perempuan sudah nyetir tapi di jedah saya tanya ada gak perempuan yang tidak menggunakan baju-baju yang ada disana oh sudah mulai banyak pak gitu kenapa sepertinya kebijakan dari negaranya tentu soal baju saya tidak akan turut campur ya anda mau pakai celana agak tinggi boleh ya anda boleh kepanjangan juga gak apa-apa sesuai dengan maunya anda gitu ya buat saya itu saya akan menghormati tapi dalam kontak hak laki-laki perempuan perkotaan desainnya adalah soal kestaraan lanjut ini SDM produktif ya nah berikutnya tentu saja stabilisasi tadi aktifasi birokrasi saya katakan tadi ini ada aplikasi tinggal kamu aktifkan saja terus kemudian sentral produksi bahan pokok ini yang mesti kita dorong ada dari IPB 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 makasih makasih dari IPB saya pernah ngobrol sama teman-teman IPB boleh gak saya dibantu politik pangan kita sekarang menjadi begitu strategis kalau kita mau saya membayangkan IPB saya kasih penugasan gayanya jangan tercinggung loh ya mohon maaf ada ada pengusaha lalu kemudian operasi pajale kita tidak ya tingkat kesuksesan tidak terlalu tinggi tau pajale tau pajale pajale tau gak yang tau anak IPB padi jagung kedele padi kita cukup jagung dan kadang cukup dan kadang kurang tapi kedele kita kurang pertanyaannya kemudian bagaimana kita menaikkan ini hulunya produktivitasnya please IPB boleh gak dibuatin benih yang hebat boleh gak dibuatin pupuk yang oke ingat pupuk kimia kita bahan dasarnya kurang maka Pak Presiden kemarin saya ajak bicara soal itu dan kemudian bicara oke Pak Gup saya hidupkan lagi tim pabrik pupuk sekarang lagi ada orang mau mengkonversi mungkin teman-teman dari ITB mengkonversi produk turunan dari batubara menjadi gas untuk pupuk untuk pupuk dari kita sendiri kenapa tidak kalau kemudian itu mampu maka diversifikasi panganannya mesti kita dorong masa iya semua suruh makan beras jangan dong kalau memang mereka makan papeda kenapa tidak sagu kita katanya baru 25% dipakai yang lain kenapa tidak dilakukan atau barangkali sawit kita yang kemarin masalah tidak hanya diproduksi sebagai minyak goreng turunannya ada berapa Bapak Ibu turunannya banyak sekali dan saya kemarin mendapatkan ilmu banyak ini sentral produksi yang mesti kita dorong lalu menyeimbangkan meraca ekspor dan impor pangan kenapa saya tidak anti-impor tapi jangan terlalu defisit kalau kita mampu nah ketika India hari ini sudah berstatement tidak akan ekspor berasnya saya kira Vietnam juga sama terus kemudian India Vietnam Thailand sudah mulai mengurangi sebenarnya ini ancaman Bapak Ibu tapi sekaligus bisa menjadi perluan kita gede banget nanti kita dapat food estate setuju? tepuk tangannya gimana beberapa diantaranya saya katakan tadi ternyata elektrifikasi membantu produktivitas dan kemudian PDB perkapitanya ini yang coba kita hitung-hitung kalau kurang mohon maaf nanti boleh ada yang memperbaiki maka penting yang kita bertemu adalah hari ini hari ini kita bertemu hari ini saya paparkan gagasannya kalau Bapak Ibu punya ya intellectual exercise dengan pengalaman yang Bapak Ibu miliki sungguh-sungguh kami butuhkan lanjut ya jaring pengaman sosial ini Bapak Ibu kok saya gemes ya dengan satu data Indonesia nggak beres-beresin ya satu datanya saja saya kira KTP kita bisa kok mendata semua problem yang kita miliki termasuk yang Biar Ibu-Ibu Bapak-Bapak tadi yang di belakang tidak membeli gas melon ya dong kan kita mesti kesadaran kan tadi mau bareng-bareng kalau enggak enggak jadi nanti teriak-teriak sikat koruptor Pak habisin mereka kita sendiri kita mau gak melawan itu mau gak terima gratifikasi mau gak gak nyokok mau gak itu ini Bapak Ibu komitmen kalau itu enggak terjadi di kita udah deh kita itu ketinggalan terus ini saya apa dorong satu data Indonesia yang tadi belum selesai ya saya kemarin ngobrol wah masih terjadi ego sektor injek aja sektor ini sama sektor ini gak mau udah teken aja tunjuk ini kamu perintah dari top leader mesti selesai besok Bapak Ibu begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya tertangkap sama kita perencanaan kita ke depan akan lebih presisi percaya gak sudah deh sudah lah kalau ini tidak terjadi kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira ya kalau kamu bantu dan menang mutlak dan satu putaran memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin ya jadi next Bapak Ibu ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global sehingga kalau kita bicarakan disini ya hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya coba kita lihat pertanian coba nanti kita lihat ya pertambangan penggalian yang paling banyak hari ini pengolahan yang sebenarnya kita sanggup ya perdagangan dan reparasi termasuk kemudian transportasi pergudangan dan terakhir digital digital ini potensi paling gede ya mas Andri banyak menceritakan kepada saya bagaimana waktu diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus ini yang terjadi akselerasi untuk pertumbuhan PDB lanjut nah ini nilai tambah infrastruktur mas Gembong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi maka kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi bagaimana kita mengutilisasi saya pernah minta bantuan kawan-kawan sebenarnya dari jalan tol tadi ada mas Danang ya makasih oke dari mas Danang tadi kita minta berapa sih exit tol kita menujunya kemana sih kira-kira apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi bagaimana bandara kereta api terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan dan kemudian ya tentu ada bauran energi perumahan sampai kepada kawasan industri masuk khusus dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan oh ternyata akan sangat bagus sekali Bapak Ibu saya mau berhenti di sini enggak berhenti enggak berhenti oke enggak boleh kalau kita selesai selesaikan next nah berarti saat tadi mengurangi emisi gas rumah kaca dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi kalau saya punya punya cerita ini ya biar enggak anula ini Pak Kajar beneran apa enggak jadi Bapak Ibu saya punya dinas dinas saya itu saya minta satu tahun dia harus punya satu inovasi terbayangkan kalau semua membuat kira-kira ada lima puluh sekian dinas dan badan yang ada di kami satu aja maka saya punya bank inovasi saat kita saya ditanya teman-teman dari Bapak Penas dari Kemendaki dari para peneliti Pak Kajar kenapa banyak inovasi ya saya paksa pokoknya harus ada satu inovasi pokoknya terbayangkan Bapak Ibu kalau kemudian satu dinas itu dia kreatif dia bisa punya tiga atau empat maka kita punya bank inovasi ternyata ASN kita itu hebat banget karena dikasih kesempatan dan pada saat mereka mau naik pangkat dia sekolah sespin kalau levelnya di atas maka salah satu mentornya langsung gubernur dan saya perintahkan tiga bulan setelah kamu sekolah kamu harus bisa implementasikan oke pak tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan saya kasih nah cuman peraturan saja tapi harus jalan agar improve pelayanan publiknya itu bisa dilakukan talenta-talenta ini banyak sekali itu baru dari kita belum dari masyarakat termasuk renova renova itu kreasi dan inovasi dari masyarakat khusus dari masyarakat dan kita punya bank yang gede banget tadi kalau istilah mas genbong tadi teknologi nilai tambah itu banyaknya minta ambil ekonomi hijau kita bisa bahas dan ekonomi biru yang belum kita kelola hari ini kan perikanan kita masih tangkap ya budidayanya masih kurang padahal ada kurang lebih lima wilayah penangkapan ikan yang belum kita kelola dengan baik akhirnya diambil orang lain illegal fishing terjadi itu yang ada ini PR bapak ibu yang mesti kita lakukan next bapak ibu tugas kita tidak bisa biasa-biasa saja tidak bisa urut kacang yang bisa kita lakukan kita mesti berlari dan mengaselerasi segera cepat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita berikan aplaus untuk Bapak Gajar Pranawo terima kasih Bapak Gajar Pranawo terima kasih Bapak Gajar Pranawo terima kasih Bapak Gajar Pranawo